Kita akan awali Metro Pagi Prime Time dengan kilas peristiwa di mana salah satunya 25 desa di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terendam banjir. 25 desa di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terendam banjir akibat luapan sungai dan pengaruh intensitas hujan tinggi di wilayah hulu. Banjir mulai terjadi sepekan terakhir dengan ketinggian air mulai dari 60 cm hingga hampir 2 meter. Dari data BPPD Kabupaten Kapuas, ada sekitar 3.900an rumah warga yang terdampak banjir dengan jumlah warga 23.245 jiwa, 53 sarana pendidikan, 11 sarana kesehatan, 47 rumah ibadah, 57 fasilitas umum, dan 95 titik akses jalan di wilayah yang dilanda banjir. Ratusan warga dari berbagai daerah di Provinsi Jambi turun ke jalan menuju kantor gubernur untuk menuntut agar gubernur membuka kembali aktivitas penambangan batu barang. Dalam unjuk rasa melibatkan para sopir truk dan keluarganya, sempat terjadi keributan antar pendemo yang jaris berujung pentrok. Sementara itu ratusan mobil angkutan batu barang juga memplokada halaman kantor gubernur Jambi. Ratusan hektare sawah di desa Sukaraja, kecamatan air putih batu barah Sumatera Utara, menghadapi ancaman gagal panen akibat kekeringannya disebabkan surutnya seluruh irigasi. Menurut salah seorang petani, kekeringan terjadi karena tanggul sungai Dalu-Dalu yang jebol di bagian hulu sekitar 2 pekan lalu mengakibatkan air sungai tidak mengalir ke seluruh irigasi. Para petani berharap agar pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol dan menormalisasi seluruh irigasi. Terima kasih telah menonton!